Masih bersama saya, Willa Raisa, dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain saudara, aksi unjuk rasa buruh di Kabupaten Brebes Senin Siang Ricuh. Masa buruh merobohkan pintu sebuah pabrik garmen saat hendak mengajak rekan bersama buruh untuk berdemo di kantor Bupati Brebes. Masa buruh menuntut kenaikan upah sebesar 25% pada tahun 2022. Mereka berdatangan menggunakan sepeda motor untuk mengajak rekan sesama buruh untuk berunjuk rasa di kantor Bupati Brebes. Namun oleh polisi diarahkan ke alun-alun Brebes untuk berorasi menuntut kenaikan upah. Sementara perwakilan Serikat Buruh akhirnya dimediasi Pemkap Brebes. Dalam mediasi perwakilan pengusaha, yakni Ketua Apindo justru tidak hadir, sehingga tuntutan buruh tidak menue hasil. Ketua Koalisi Buruh Kabupaten Brebes, Yuniawan Agung Branoto, mengatakan perwakilan buruh sudah menurunkan tuntutan 15%, namun belum juga menemui titik temu. Untuk hari ini tidak mendapatkan hasil, tanggal 25 sampai tanggal 29, saya sebagai Ketua Aliansi Serikat Pekerjaan Kabupaten Brebes menyerukan mogok masal Kabupaten Brebes tidak melakukan pekerjaan selama 3 hari berturut-turut. Sekarang saat ini kita ada 7 PUK, dan dari beberapa perusahaan salah satunya, itu sekitar sampai 25 ribu. Kepala Disperinakar Kabupaten Brebes sudah melakukan mediasi buruh dengan perwakilan pengusaha. Namun dari perwakilan Apindo mengusulkan regulasi sesuai PP36 tahun 2021 tentang pengupahan dengan kekurangan upah dilakukan melalui skala upah menggunakan tunjangan jabatan dan gaji bertahap. Namun upah yang tersebut ditolak oleh organisasi buruh. Masa buruh akhirnya membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan polisi. Akibat aksi unjuk rasa arus lalu lintas di calur pantura sempat dialihkan lewat tol dan jalan lingkar.